Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Suaminya kurang mabuk-mabukan, harus menduduk manis, nyambut dengan baik, marah sedikit di penjara. Jadi saya punya dua anak di rumah, sebagai ayah, sebagai ibu, dituntut setahun. Dari Kejaksaan Negeri Krawak, maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Karena para Jaksa yang menangani perkara ini, akan dilakukan pemeriksaan fungsional oleh Jaksa Agung Mudah Bidang Pengawasan. Sangat lelah, harapan pertama bebas, dan kita melanjutkan hidup untuk membesarkan anak-anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyesalkan proses hukum pada Valencia yang dituntut satu tahun penjara karena marah pada suaminya yang mabuk. Komnas Perempuan bahkan menyebut, kondisi ini merupakan cermin ketidakmampuan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam memahami relasi kuasa dalam kasus-kasus KDRT. Agar tak menjadi presiden buruk, Komnas Perempuan mendesak aparatur hukum menghentikan tindak kriminalisasi pada perempuan sebagai korban KDRT. Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom dari Bali, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Rosy. Terima kasih, Anda tetap menyempatkan waktu untuk Rosy. Ijinkan saya karena kita masih bersama Ibu Valencia Lim, terdakwa kasus KDRT. Ada pengacara terdakwa yaitu Pak Iwan Kurniawan dan putri dari Ibu Valencia. Ibu Valencia tadi kita sempat terputus. Ibu sebenarnya sudah mengalami kekerasan dalam rumah tangga berupa ekonomi juga. Karena dalam lembar fakta yang diberikan oleh Komnas Perempuan, Anda ternyata sudah ditipu oleh suami Anda. Ternyata suami Anda sudah menikah dengan perempuan lain di Taiwan dan juga memiliki anak. Dan Anda sendiri justru menjadi tulang punggung untuk membiayai keluarga sang suami di Taiwan. Benar itu Ibu Valencia? Sudah, sudah aman. Rasanya Ibu Valencia masih dengan audio. Oke, kalau begitu pertanyaan yang sama saya tanyakan pada putri Ibu Valencia. Karena tadi saya sempat berbincang dengan dia mengetahui persis dari awal sampai akhir. Seberapa benar fakta ini, Mbak? Kalau yang dari saya tahu dari cerita Papa dan Mama itu, Mama itu dulu ke Taiwan itu kan menikah dengan Papa. Papa itu kondisinya sudah bercerai, tapi seorang duda dan mempunyai tiga anak. Lalu Mama dari situ bekerja, sudah membayari hutang mas kawin. Yang ternyata tuh mas kawin sampai uang pernikahan dan lain-lain itu tuh pinjaman dari Papa tuh meninjam dari orang lain. Sehingga Mama di saat itu perlu bekerja, banting tulang dari jadi buruh tani, buruh pabrik. Pokoknya untuk membayar hutang-hutang dan membuat situasi ekonomi dalam keluarga lebih baik. Termasuk untuk anak-anak Papa juga. Karena dari situ Mama udah ambil ahli semua untuk membiayai anak-anaknya Papa juga. Oke, jadi setelah kawin dengan Papa, justru Mama langjali tulang punggung tidak saja untuk keluarga dengan dua anak, tapi anak-anak Papa dari perkawinan yang lalu dengan anak-anak mereka itu Mama juga yang membiayai? Betul. Itu Mama membiayai itu sampai bahkan sampai anaknya sudah besar bekerja dan menikah. Bahkan sampai uang pernikahannya aja Mama ada transfer uang. Kamu pernah sebagai seorang anak yang beranjak dewasa pernah nggak mempertanyakan kenapa Mama masih mau melakukan ini? Waktu itu kondisinya karena keluarga kita masih dalam hubungan yang baik, itu saya nggak pernah mempertanyakan. Karena mau bagaimanapun juga saya mengerti posisi Mama. Mama itu rasa keibuannya besar. Jadi Mama itu pasti tetap membiayai anak-anak Papa. Apalagi di situ anak-anak Papa juga kan secara itu jadi dianggap sebagai anak kandung juga oleh Mama. Jadi tidak apa-apa berbagi ya. Apakah Ibu Valencia sudah bisa mendengar suara saya? Sudah bisa Bu Rosi. Ibu Valencia tolong ceritakan pengalaman Ibu yang selama bertahun-tahun menikah. Sebenarnya Ibu tahun 2000 sudah bersama suami menikah dan dicatatkan dalam akta perkawinan itu tahun 2011. Nah Bu Valencia ada kekerasan yang tercatat dalam lembar fakta yang menjadi catatan Komnas Perempuan. Karena itu kekerasan ekonomi bahwa Ibu lah yang selama ini menjadi tulang bunggung harus membiayai keluarga suami yang berada di Taiwan. Ya benar. Benar itu Bu. Jadi itu bagian dari seluruh yang ditimpakan pada Ibu. Tapi apakah suami kemudian apa timbal baliknya pada Ibu? Timbal baliknya ya sekarang yang dipidanakan. Yang dibalikin dia ya sekarang. Tadinya pikir udahlah penderitaan selama nikah sama dia 18 tahun. Mungkin harus berakhir dengan perceraian. Ya pikirnya ya udah cerai. Setelah cerai malah makin parah. Malah kita yang digugat. Setelah 18 tahun menikah Ibu merasa perceraian adalah jalan yang terbaik. Lama sebenarnya untuk memutuskan itu. Ibu berpikir bahwa 18 tahun bercerai adalah langkah terbaik. Dari gelap semoga terbitlah terang. Tapi justru Ibu didakwa satu ton penjara dengan alasan sering marah. Padahal kemarahan Ibu itu karena suami sering mabuk-mabukan. Sebelum dituntut satu tahun. Selama setelah digugat cerai. Sebenarnya penderitaan itu udah mulai. Mulai saya penderitaan yang 18 tahun memang udah derita. Tapi setelah itu lebih parah lagi. Ya yang tadi cerita. Bentar-bentar terima laporan. Diintimidasi. Terus dilaporin bilang saya mengusir. Saya mengusir dia sendiri yang bikin surat kesepakatan. Untuk membatasi diri. Kalau dia bilang ada apa-apa bukan urusan dia. Ini ada kertas dia. Ada tanda tangan dia. Dia membatasi diri dia dari saya. Terus pokoknya dia bikin laporan juga bilang saya menguasai aset. Merobot PT dia. Padahal saya sendiri yang bikinin PT buat dia. Saya beliin mobil buat dia. Kasian gak ada mobil kan buat usaha. Di tahun 2015 saya jadi bikinin KTP buat dia. Sponsorin. Supaya jadi warga negara Indonesia ya? Ya. Setelah jadi WI 2016. Dia minta buka PT. Buka PT ya saya bikinin satu PT buat dia. Dan itulah yang bikin sering tengkar. Ditambah dia suka mabuk. Terus bikin PT diutangin orang. Karena dia pasti bahasa Indonesia ya kan kurang paham ya. Gak bisa baca. Malah pernah dibohongin sama karyawan segala. Dan ibu sekarang masih terbebani untuk membayar hutang-hutang sang suami. Atau mantan suami. Sejak dia itu hutang sih udah enggak ya. Udah enggak. Cuman ya udah enggak ada hutang ya di terol aja. Di terol dan di intimidasi dia. Apa-apa? Mobil yang kita beli dilaporin. Dia bilang saya yang merebut mobil dia. PT yang kita bikin buat dia. Dia bilang kita merebut PT dia. Itu di laporan PTA. Yang di Bandung itu semua kayak gitu. Ini ada bukti kalau ada bukti tanda tangan. Dan bahwa saya ada beli mobil satu unit. Ada harganya disini. Itu sama sekali tidak dihadirkan di persidangan bu. Bukti-bukti itu. Saya udah kasih ke jaksa kita ya. Tapi tidak dilampirkan kali ya. Polisi waktu itu di BAP. Semua udah. Ibu juga termasuk waktu persidangan minggu lalu. Ibu bilang kalau saksi ahli yang dihadirkan memberikan kesaksian itu. Kesaksiannya kesaksian palsu. Dan memberatkan posisi Ibu. Apa kesaksian mereka? Kesaksiannya kesaksiannya kan pakai karyawan dia ya Bu. Pakai karyawan dia. Waktu BAP perceraian. Dia juga pakai saksi itu. Waktu itu bilang bertengkar. Ya semuanya bilang nggak tahu. Tidak tahu. Terus di BAP yang PPA. Di bulan Desember. Ditanya waktu itu juga jawab. Tidak tahu. Tahu tengkar tapi tidak tahu. Tidak ngerti. Tapi setelah itu kalau nggak salah April ya. BAP yang April. Itu setelah udah ditegur sama atasan lah ya. Yang waktu itu kita ada minta bantuan. Dari atasan. Terus ditegur. Udah itu. Beberapa bulan kemudian langsung saya di P21. Dan saksi-saksi dia semuanya gencar. Apa-apa tahu. Semuanya udah serba bisa ngerti. Tahu. Dan taunya bisa hitung apa dah gitu. Pokoknya tahu semua. Saya nggak ngerti maksudnya gimana Bu? Saksi-saksi dia? Ya saksi-saksi dia jadi serba tahu. Jadi tahu saya masih dia. Jadi ngerti bahasanya. Jadi semacam sudah dikondisikan ya. Udah diajarin ya. Itu yang Anda lihat sebagai saksi yang dihadirkan. Dari suami Anda ada saksi palsu. Dari Komnas Perempuan. Ibu Siti Aminah Tardi. Komnas Perempuan sudah memberikan. Sungguhnya. Alarm pada polisi dan kejaksaan. Untuk tidak meneruskan kasus ini. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam penuntutan. Satu tahun penjara untuk sang istri. Mengapa menurut Anda polisi dan kejaksaan abai terhadap mengabaikan rasa keadilan pada seorang ibu yang justru mengalami penyiksaan secara sikis bertahun-tahun lamanya? Dan justru dituntut satu tahun penjara? Ya Mbak Rosy. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Valen. Ini karena ketidakmampuan kepolisian dan kejaksaan dalam memahami undang-undang PKDFT itu sendiri. Jadi kalau dibaca di undang-undang PKDFT, PKDFT itu walau tidak disebutkan tidak hanya melindungi perempuan, ini undang-undang PKDFT ini mengenali kerentanan khas perempuan. Misalnya hal ini bisa dilihat di bagian pertimbangan yang menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kebanyakan perempuan. Juga di dalam pengertian kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan bahwa ini adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan. Juga di dalam penjelasan dinyatakan bahwa undang-undang PKDFT ini adalah bentuk keberpihakan negara, bentuk afirmasi kepada istri-istri dalam relasi suami-istri yang mengalami kekerasan. Nah karena itu kami memandang bahwa penerapan undang-undang PKDFT terhadap korban KDFT sendiri itu menjadikan undang-undang PKDFT itu menjadi alat impunitas bagi pelaku, sekaligus jadi mengaburkan siapa sesungguhnya korban. Karena kalau kita lihat Mbak Sinta, Mbak Siti Aminah tadi, karena kalau kita lihat ia sudah cerai, ia dikuatkan pada saat banding, dikuatkan oleh pengadilan tinggi, mengajukan banding, tapi kemudian suaminya yang menarik kembali laporan itu, seharusnya posisi sang istri sudah cukup kuat. Tidak masuk di akal sehat ketika suami mengadukan bahwa istrinya marah-marah, dan kemudian mengabaikan seluruh bukti-bukti yang diberikan oleh sang istri. Apa yang selain ketidakpekaan, tetapi apa sebenarnya atau ketidakmampuan aparat penegak hukum memahami undang-undang tentang KDRT, apa yang sesungguhnya terjadi pada aparat penegak hukum? Apakah ini sekedar tidak paham, atau ada permainan uang di sini? Siapa yang berani lebih bayar, siapa yang berani bayar lebih besar, ia yang akan dibenangkan. Kalau dalam kasus ini, atau kasus yang lain ketika korban KDRT ini ditempatkan sebagai tersangka, kami melihat dari cara membaca undang-undang KDRT, juga perspektif aparat penegak hukum. Kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Mbak Rosi, terkait siapa yang membayar atau tidak, mungkin itu harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi sebenarnya kasus ini tidak hanya dialami oleh Ibu Valencia. Komunas Perempuan menerima banyak laporan bagaimana korban KDRT mengalami kriminalisasi, yang menurut kami ini adalah bentuk revitimisasi terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh suami atau mantan suami. Nah, apa yang terjadi pada Ibu Valencia ini kan sebenarnya adalah bentuk KDRT berlanjut. Karena posisinya, peristiwa yang diadukan pada posisi Ibu Valencia ini sudah dalam posisi secara de facto sudah bercerai. Atau kita bisa menyebutnya sebenarnya ini bentuk posperation abuse. Nah, ini disebabkan sebenarnya adalah relasi kuasa yang dimiliki oleh laki-laki terhadap perempuan. Ia ingin terus mengontrol mantan pasangannya, ingin terus mengintimidasi atau menyakiti, serta menghukum, serta ada kebutuhan untuk menang. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadikan korban-korban KDRT walaupun sudah bercerai, masih menghadapi bentuk-bentuk kekerasan. Nah, hal ini yang mungkin tidak dipahami, termasuk kalau dalam kasus Ibu Valencia, jika saja aparat kepolisian dan kejaksaan malah menjadikan sejarah atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami oleh Ibu Valencia selama 18 tahun, maka tidak boleh ia ditempatkan sebagai tersangka atau kedakwa. termasuk dengan menjadikan putusan percayaan di tingkat pertama maupun tingkat banding. Betul. Itu sebenarnya tidak saja mereka yang ahli hukum yang dapat mengartikulasikan itu. Masyarakat awam sendiri bertanya-tanya, kok bisa? Rasanya tidak perlu ahli hukum untuk dapat berpihak atau memberikan rasa keadilan. Terima kasih Mbak Siti Aminah Tardi. Saya ke Ibu Valencia lagi. Ibu Valencia, hari ini Anda mengatakan pada Awak Media dengan harapan Anda yaitu ingin bebas. Mas, tadi setelah memberikan pledoi atau pembelaan, bagaimana rasanya Anda? Ya, sebenarnya sudah keluar semua isi hati saya selama ini. Cuman ya harapannya memang kalau kita dari majelis hati meluka sama aparat-aparat yang bisa membantu dalam kasus ini, Tolong diluruskan aja lah, jangan sampai saya cuman seorang ibu yang masih harus membesarkan anak-anak. Jangan sampai dihukum lah. Itu aja. Baik. Pada Putri Ibu Valencia, saya ingin dengar apa yang ingin Anda harapkan setelah Ibu memberikan pembelaan hari ini, hari Kamis, tanggal 18 November. Harapan saya hukumnya jadi lebih adil, terus mama enggak kena sanksi apapun, terus enggak terlibat dalam kasus yang mana aja di pengadilan, polsek, pololes, polda, pokoknya semuanya jangan sampai terlibat lagi. Terima kasih Ibu Valencia Lim, terdakwa kasus KDRT Sikis. Putri Ibu Valencia, Bapak Iwan Kurniawan, pengacara dari Ibu Valencia, dan Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Mengapa susah sekali memberikan keadilan kepada para perempuan? Tidak saja yang menjadi korban KDRT, tapi juga yang menjadi korban pelecehan seksual. Kami kembali saat lagi. Terima kasih.